Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel ESF official Oke pada video kali ini saya akan bahas seputar simulasi pengisian berkas persyaratan pencerahan dana bos tahap 2 tahun anggaran 2023 ya Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya kalian telah subscribe terima terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya Oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu mengenai simulasi pengisian berkas persyaratan pencerahan dana bos tahap 2 tahun anggaran 2023 yang seperti yang kita ketahui untuk pengajuan pencerahan dana bos itu tetap menggunakan portal bos ya dan untuk berkas-berkas persyaratannya juga telah disediakan di portal bos ya Nah jadi teman-teman yang ingin mengunduh berkas persyaratan atau format pengajuan itu teman-teman silahkan membuka portal bos ya dan seperti yang kita ketahui ya teman-teman kalau ada penambahan penyesuaian anggaran ya atau penyesuaian anggaran untuk dana bos tahap 2 ya artinya bagi teman-teman yang memiliki penyesuaian anggaran itu artinya wajib untuk mengunduh PKS terbaru ya bagian tidak itu tidak apa-apa bisa menggunakan PKS yang lama ya Nah kebetulan madrasa saya itu ada penyesuaian anggaran anggaran artinya saya wajib untuk mengunduh PKS terbaru ya Nah nomor PKS ini tinggal diisi dengan nomor PKS dari madrasa ya untuk bulannya itu bulan Juli Juni 2023 ya Nah kita tinggal unduh Nah setelah selesai unduh nah disini akan muncul untuk PKS nya ya Nah untuk PKS sendiri ini teman-teman itu tinggal ditandatangani oleh kepala madrasa dengan bermaterai ya ingat ya teman-teman untuk menggunakan materai dan dicap dan seluruh eh eh setiap halaman itu ingat ya teman-teman untuk diparah oleh kamat Nah setelah berhasil mengunduh PKS kita lanjut ke persyaratan pencairan ya Nah untuk persyaratan pencairan ini hanya ada berapa ya ada lima yang RKM yaitu didapatkan dari RKM di portal RKM atau RKM V2 tono silahkan unduh dan unggah di sini ya setelah ditandatangani ya selanjutnya untuk pengisian SPTJB permohonan pencairan dan kwitansi ya Nah kita terlebih dahulu ke permohonan pencairan ya Nah untuk permohonan pencairan ya di sini masih sama seperti sebelumnya ya hanya aja paling yang membedakan adalah tanggalnya ya Nah untuk kop madrasa ini tetap sama menggunakan kop madrasa dari teman-teman ya nomornya menyesuaikan dengan nomor surat terbaru madrasa teman-teman ya misalnya di madrasa saya Hai ini bulannya bulan 7 ya Hai tertanggal 10 Juli bulan 7 ya atau 10 Juli 2023 ya nah disini berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor nah ini menggunakan nomor PKS terbaru nah teman-teman bisa mendapatkan nomor PKS yang dari teman-teman unduh tadi ya jika tidak ada perubahan dan bisa menggunakan nomor PKS yang terbaru ini tinggal diketik aduh Hai terbaru ya Hai nomor Hai dan ingat ya teman-teman nomor PKS itu terdiri dari nomor dari KSKK dan juga nomor surat madrasa saya biasa menggunakan notepad untuk supaya tulisannya itu tidak berubah ya teman-teman ini adalah nama madrasa Hai Hai tentang penyeluruhan dana bos dengan ini kami sampaikan pencerahan dana bos tahap Oke ini adalah jumlah dana bos tahap dua ya yang ada di portal Bos ini bisa teman-teman sudah copy di dashboard portal Bos ya Hai nah ini di sini bisa ingat ya untuk permohonan pencerahan nya itu menggunakan dana bos tahap dua ya bukan total keseluruhan nah nanti di SPT JB nanti baru secara keseluruhan untuk permohonan pencerahan itu menggunakan dana bos yang akan dicairkan ya ini adalah terbilang sehingga 80 Hai untuk ini adalah jumlah peserta didik ya bisa dilihat juga di portal Bos ya Nah di sini ini ada ini tinggal teman-teman ubah untuk 99 peserta didik ya hanya ini kepala berdasar ini nama kepala lembaga ya Oke seperti itu nah ini untuk permohonan sudah selesai tinggal kopnya ini kop menggunakan kop madrasah kita lanjut ke pengisian kuitansi Hai Nah untuk kita sini juga sama seperti kemarin ini menggunakan nomor surat madrasah setelah nomor surat permohonan ya berarti jika tadi menggunakan 066 berarti di sini adalah 067 Hai nah jumlah uang ini adalah sesuai dengan dana bos yang akan dicairkan ya Hai kan disini tapi disini ini teman-teman bisa langsung copy dana bos yang ditulis tadi disini saya biasa menggunakan copy paste aja ya Hai ini jumlah ini terbilang ini bisa juga langsung teman-teman copy dari permohonan yang tadi ini nama makdrasah Hai nah ini menggunakan nomor PKS jadi kita menggunakan nomor PKS terbaru ya yang sudah di yang ini ya nah yang tadi yang di ambil dari PKS terbaru nih tinggal teman-teman copy dan paste di kuitansi nah ingat tanggalnya juga tentunya menggunakan tanggal PKS terbaru nah yang ada disini ya 21 Juni kemudian untuk tempat ini kedudukan madrasah baru tanggal 10 Juli 2023 ini ingat bermaterai nanti juga ada harus diwajib untuk distempel ini adalah nama kepala madrasah Hai ini tidak usah dihapus ya untuk nama pejabat membuat komitmennya dibiarkan aja seperti itu nah ini untuk pengisian kwitansi juga sudah selesai kita tinggal mengisi SPTJB atau surat pertanggung jawaban belanja ya Hai nah untuk SPTJB ini tidak menggunakan nomor surat tapi menggunakan kopya tetap menggunakan kop yang sama tadi ya atau kop madrasah nama ini adalah nama kepala madrasah nah ini nama madrasah hanya bisa alamat ini menggunakan alamat madrasah misalnya oke seperti itu ini nama madrasah ya ini nama madrasah ini nomor PKS ya ini menggunakan nomor PKS terbaru ini kita tinggal kopi yang PKS yang tadi ya di kwitansi ataupun dari eh permohonan ini bisa tinggal di kopi aja untuk SPTJB nya kemudian mendapatkan dana bos sebesar nah ini untuk dana bos disini menggunakan dana bos yang ada total secara keseluruhan setelah direvisi ini bisa menggunakan dana bos yang tertulis disini di PKS ataupun menggunakan yang ada disini ya tapi tetap akan sama ya untuk di portal bos ataupun yang ada di PKS itu tentunya akan sama jika ada revisi jika misalnya tidak ada revisi tentunya masih menggunakan yang lalu ya itu nomor PKS juga menggunakan tahun yang lalu nah ini tinggal teman-teman tulis kemudian eh terbilang ya seperti itu kemudian selanjutnya ini sampai dengan bulan nah bulan Juni ya telah menerima pencerahan dana bos tahap ke ini adalah menggunakan tahap satu nah ini tahap ke-1 ya maksudnya dana bos yang telah dicairkan nah ini adalah nilai dana bos tahap satu teman-teman bisa langsung bisa lihat di sini nah ini tinggal teman-teman copy kemudian paste di sini nah ditulis terbilangnya 76.320.000 sama ya ini total dengan rincian penggunaan sebagai berikut total dana yang diterima tetap menggunakan dana bos tahap satu jumlah dana bos tahap satu yang ini ya Nah ini terbilangnya lagi 6.320.000 ya Nah total dana yang telah digunakan nah berapa dana yang sudah digunakan nah jika dana yang sudah digunakan itu sama atau sudah habis ini tinggal teman-teman copy aja dengan jumlah sisa dana itu adalah misalnya berapa jumlah sisa dana misalnya nol ya terbilangnya adalah nol seperti itu ya nol nah jika tidak habis misalnya di sini ada 75 nah tinggal ditulis berapa jumlah sisa sisa dana ya sampai dengan tanggal atau sampai dengan akhir tahap satu yaitu bulan Juni nah jika misalnya masih ada dana ya ini tidak apa-apa ditulis aja sisanya berapa nah jika misal sudah digunakan semua artinya di sini juga adalah 100% ya misalnya ini adalah persentase misalnya berarti kalau sudah sudah digunakan semua berarti 100% ya Nah seperti itu kemudian sisah Hai eh tanggal di sini diisi kedudukan dan tanggal ya tinggal diisi tanggal 10 Juli 2023 ini nama kepala madrasa dicap dan ditanda tangani Oke kita naikkan dulu sedikit Hai naiknya Hai sebenarnya itu bisa dihapus ya saya biasanya tidak hapus kita coba naiknya kita coba naikkan Apakah bisa naik ingat ya untuk eh suratnya itu menggunakan materai ya ketik isi nama kepala madrasa nya ya ingat ini nanti eh ditanda tangani di atas materai dicap dan edit tanda tangan dan distempel ya ingat ya teman-teman Hai untuk ditanda tangani oleh kepala lembaga distempel juga Nah seperti itu ya untuk simulasi pengisian berkas persyaratan pencairan tinggal kopnya Nah setelah pemberian kop artinya itu sudah selesai ya Nah tinggal diprint ditandatangani dan di-scan dan di-upload kembali di portal Bos ya untuk pengisian persyaratan pencairan ya Oke mungkin itu aja ya teman-teman untuk persyaratan pencairan dana bos tahap dua ini mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk eh pengisian persyaratan pencairan dana bos jika misal ada yang kurang jelas atau dalam penjelasan saya ada yang salah silahkan di komen ya di kolom komentar ya nanti kita saling sharing ya dan juga hampir lupa ya teman-teman untuk data LPG nah untuk data LPG ini eh bisa teman-teman juga sudah bisa teman-teman download ya untuk template-nya tapi yang menggunakan di aircam ya nanti sudah tersedia ya Nah mungkin eh nanti saya akan share ya untuk LPG ini ya nanti tinggal teman-teman pdfkan kembali dan upload di sini ya Oke mungkin itu aja ya untuk informasi kali ini untuk pengisian pencairan atau berkas persyaratan pencairan dana bos tahap dua tahun anggaran 2023 mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam pengisian berkas pencairan tahap dua tahun 2023 jika misal ada kurangan dan kesalahan mohon dimaafkan ya dan ingat teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel ini ya karena subscribe itu gratis Oke cukup sekian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh